Welcome to Belehem Bible Talks Sahapan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan selamat pagi Kembali kita dalam renungan firman Tuhan set pagi hari ini Dengan tema Mari ke rumah Tuhan Yang terambil di dalam Masmur fasal 122 ayat 1 sampai ayat yang ke 9 Ayat 1 Nyanyian Ziaradaud Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku Mari kita pergi ke rumah Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Kita sebagai orang-orang percaya Kalau hari Minggu kita selalu ingat hari ibadah Ada orang yang selalu mempersiapkan betul waktunya Untuk ke rumah Tuhan untuk beribadah Ada juga yang kalau hari Minggu tidak mempersiapkan waktunya Untuk ke gereja atau beribadah Daud mengungkapkan betapa suka citanya dan bersemangat ketika ada orang mengajaknya pergi ke rumah Tuhan Masmur ini juga berbicara tentang Yerusalem Yerusalem menjadi sumber suka cita karena rumah Allah ada di situ Yang terdapat dalam ayat 6 sampai ayat yang ke 9 Apa yang kita rasakan saat kita melangkah ke rumah Tuhan Apakah ada suka cita untuk memuliakan Tuhan Atau suka cita karena berjumpa teman-teman Mari kita renungkan apa alasan kita beribadah atau ke gereja Apakah kita ke gereja karena disuruh atau terpaksa Apakah ibadah karena rutinitas Kalau ini alasan kita Maka sering membuat kita menjadi bosan Dan juga tidak menjadi berkat Apakah ibadah karena kerinduan Untuk berjumpa Tuhan Rindu memuliakan Tuhan Kerinduan itu datang dari hati kita Tidak ada paksaan atau dorongan orang lain Datang dengan hati yang rindu dapat menjadi berkat Dan mendatangkan suka cita Datang ke rumah Tuhan Kita harus memiliki atau siap Dengan waktu yang baik dan benar Kita harus merasakan suka cita Kita harus memberikan waktu Kita juga harus memberikan yang terbaik Janganlah kita menjauhi dari Pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Amen Kita berdoa Bapak kami dalam sorga Kami bersyukur dan berterima kasih Kepadamu Tuhan Melalui firman Tuhan Mengingatkan kami Supaya kami tetap setia Untuk datang kepada Tuhan Bukan berjumpa dengan teman Tapi kami boleh berjumpa dengan Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Shalom Tuhan Yesus memberkati Demikianlah Bible Talks hari ini Tuhan Yesus memberkati